Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hii, ramai banget di belakang Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan dimudahkan rezekinya Agar bisa, eh sekarang ya disiap kuliner Jadi saat ini saya sedang berada di Depan alun-alun kelurahan Babakan Jawa Di Kabupaten Majalengka Masih di Kabupaten Majalengka Kita akan mereview salah satu makanan legendaris yang ada di Majalengka Yaitu mie babakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langsung saja kita coba makanannya Mie geng Mie goreng yang saya pesen Kita coba makanan Mang dicobian Ayo makan malam ya? Ketika makan malam? Sadi Teg Sama aja Jadi geng, rasanya tuh kayak bakmi yang ada di Jogja Bakmi Mbah Gito Ya hampir mirip-mirip lah Soalnya masaknya juga pake tungku api tuh Pake anglo Jadi mantul guys Di majalengka, tapi namu masakan mirip-mirip di Jogja Maksudnya di Mangahaki geng Habis geng Makanannya Magro Nanti kita akan ngopor-ngopor sama Mang Ece Owner dari Mibabakan, oke Oke, sekarang saya sedang bersama owner dari Mibabakan Yaitu Mang Ece Seperti tadi pembukaan saya, kenapa Mibabakan disebut negendaris Saya juga penasaran Mang Ece, oyong terang Kenapa Mibabakan itu disebut Mibabakan? Sejarahnya seperti apa? Sejarah Mibabakan itu diawali dari kakak ipar saya Sekitar tahun 70an Oh tahun 70an Mang? Wih, keren, keren Dulu berkeliling sekitaran Mibabakan Jawa Jualannya tuh Jualannya tuh Oh Sekitar tahun 80an Mencoba untuk Mangkal Mangkal Jualannya Mangkal Jadi Mibabakan ini diawali pada tahun 70an Yang diprintis oleh Le Suhardi Le Suhardi itu dari Wonogiri ya? Boleh tepat ya? Le Suhardi itu dari Wonogiri Beliau pindah ke Majalengka Untuk usaha Mibabakan ini Pantas rasanya seperti Mibib di Jogja Terus kalau nggak salah Meninggal tahun 97 ya Mang ya? Le Suhardi itu ya? 97 ya? Oh 97 berarti Diteruskan sama si ibunya ya? Istrinya ya? Ya Yang tidak lain dan tidak bukan Itu adalah kakak dari Mang NJ sendiri Terus kenapa bisa ke Mang NJ Mang? Ya mungkin Kecapaian nggak? Kecapaian atau Karena usia mungkin ya? Jadi karena usia Istri dari Le Suhardi itu Sudah terlalu kecapaian lah Untuk menjalani usahanya Nah Akhirnya diteruskan oleh Mang NJ Tapi dari dulu sampai sekarang Rasanya tidak berubah guys Kalau untuk harganya berapa Mang? Satu porsinya? Untuk harga Sangat terjangkau Yang biasa Rp15.000 Rp15.000 Kalau yang itu? Kalau yang Nambah Ayam Ayam Sayap Kepala Nambah Rp10.000 Jadi Rp15.000 Oh Jadi untuk porsi biasa Hanya Rp15.000 Dan untuk porsi jumbo Itu Nambahannya Ayam For your information Jadi Mipah makan ini menggunakan ayamnya itu Ayam kampung ya Mang ya? Ayam kampung Bukan ayam sayur ya? Jadi mantul guys Mang NJ Berarti Bukanya dari jam berapa Mang? Buka dari habis Maghrib Sampai jam 10 11 Malam Oh Sampai habis aja memang ya? Habis Habis Jadi buat kalian yang mau mencoba Mie babakan Bukanya itu setelah Maghrib Dan tutupnya itu sekitar jam 10 jam 11 lah Pokoknya sampai habis gitu Mang NJ Haturnuhun Pisan Terima kasih banyak Sampai Sudah mengijinkan saya untuk mereview Mie babakan Semoga usahanya semakin sukses ya Mang ya? Amin Haturnuhun ya Mang Tada Oke itu tadi perbincangan saya bersama Mang NJ owner dari Mie babakan Jadi Mie babakan ini Bukanya jam 6 lah Sekitar setelah Maghrib Dan tutupnya sekitar 10 dan 11 Jadi buat kalian yang ingin menciciti Mie babakan Silahkan datang ke depan kelurahan Dan kantor kelurahan babakan Jawa Nah Lokasinya Berada di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Oke terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like jika kalian suka video ini Dan subscribe Agar tidak ketinggalan video berikutnya Dadah Assalamualaikum